Kita beralih ke informasi lain, pemirsa hari pertama diberlakukannya kembali penerapan ganjil genap di 13 titik lokasi membuat ruas jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat terpantau lengang Senin pagi. Meski berdampak positif bagi kelancaran arus lalu lintas, namun sejumlah pengendara berharap pihak kepolisian dapat memperkecil area ganjil genap agar tidak mempersulit warga beraktivitas pada pagi hari. Ruas jalan Gunung Sahari Raya Jakarta Pusat terpantau lengang Senin pagi. Nampak arus lalu lintas di kedua arahnya, baik dari arah Senin menuju Ancol maupun sebaliknya terlihat tak seramai biasanya. Diketahui ruas jalan Gunung Sahari Raya menjadi salah satu dari 13 titik yang mulai diberlakukan perluasan ganjil genap di masa PPKM level 2. Meski berdampak positif bagi kelancaran arus lalu lintas, namun sejumlah pengendara berharap pihak kepolisian dapat memperkecil area ganjil genap agar tak mempersulit warga yang beraktivitas pada pagi hari. Lumayan lengang, biasa tadi di stasiun kota Raya Gunung Sahari agak macet, tapi enggak, lancar-lancar aja sih. Ya mungkin kalau buat mobil-mobil pribadi yang lain sih memang bagus, cuman kalau buat kita di level online agak berat juga. Jadi saya juga enggak bisa kemana-mana, akhirnya kita nunggu di sini sampai waktu, waktu ini sampai jam 10 kan ya, jam 10 baru saya on lagi, baru on, baru bisa berani. Ya ganjil genap ya, sebenarnya sih untuk 3 lokasi aja sih lumayan ya. Ya setuju sih, setuju, tapi tolong diterapkan di daerah-daerahnya gitu loh. Laksudnya jangan-jangan semua daerah diberlakukan seperti itu gitu loh. Jadi kita juga susah, mau bergerak nggak? Kita mesti lihat mana gitu loh. Seperti diketahui, mulai Senin 25 Oktober 2021, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperlakukan sistem ganjil genap di 13 ruas jalan di Jakarta. Adapun penerapan aturan tersebut dibagi menjadi dua sesi, yakni pada pagi hari mulai dari pukul 6 hingga 10, sementara sore hari mulai dari pukul 16 hingga 20, Senin hingga Jumat. Perluasan titik ganjil genap dilakukan lantaran adanya peningkatan volume kendaraan di tengah pemberlakuan PPKM di Jakarta dari semula level 3 menjadi level 2. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.